Dari sekian banyak pot yang sudah beredar Kini telah hadir pot baru Yang bentuknya keren Dan tentu rasanya enak Segera ganti pot lo Dengan Inokin Skepter Ya balik lagi dengan kita di Bang Bang Tut Yoi Kita ada apa nih dar Wah kayak ada produk baru sih kayaknya Waduh dapet-dapet lagi Dapet Dari Inokin Terima kasih Inokin Thank you about Inokin Eh produk sebalah Eh iya Waduh bukan Inokin Emang ini enak dar Enak sih kebetulan gue udah nyoba Ini Inokin Skepter Berapa jam Enak sih lu harus coba pokoknya Parah enaknya men Kita akan coba Ini ada warna apa aja dar Tadi putih Putih Biru Abu-abu Hitam Sama Apa? Api 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 A Api Api Dari boxnya kita bisa lihat dulu, di depan ada ilustrasi dari modnya, terus ini ada motif honeycomb atau sarang lebah, disini ada tulisan Skepter dan warnanya, di belakang ada konten dan warning, terus juga security code buat teman-teman cek keaslianya, dan di sebelah sini juga ada tulisan Skepter, di atas ada tulisan Inokin, kita langsung buka saja. Aduh kok keras sekali, tadaaa, dan kita lihat dulu isi boxnya, ada apa saja di dalam sini, oke kita lihat, ini adalah battery care guide, warning and safety, dan ini ada user manual, kabelnya, kita lihat, Kabelnya masih micro USB, ya nggak masalah lah, inilah coil 0,5 ohm, ini pot tapi gede ya, kenapa? karena baterainya 1400 mAh, tentu bisa lihat juga, disini. Untuk saiznya memang lebih besar si Skepter, baik dari lebar, dari tebalnya juga, dan panjangnya hitungannya sama sih, tentu bisa lihat, selisih sekitar ya 1-2 mili lah, dan lebih panjang sedikit kaliburn. Bobot, juga lumayan berasa, kalau si Skepter ini lebih berbobot, karena memang wajar, baterainya 1400 mAh, sedangkan kaliburn ini cuma 520 mAh, jadi, ya kalau teman-teman biasa pakai kaliburn, mungkin bisa buat sehari sekali ngecas, pakai Skepter, bisa 2 hari sekali ngecas, bahkan bisa lebih, orang ukurannya hampir 3 kali lipat kok. Kita lihat dulu catridge-nya, tinggal tarik aja, wah keren, ini dia catridge-nya, catridge-nya ini 3 ml, kemudian, udah ada coil aja kebetulan di dalam sini, ini harusnya 1,2 ohm sih, jadi dia buat MTL, nanti kita akan buka, kita taruh dulu disini. Ini buat refill-nya, tinggal tarik aja, wah ini juga cukup petat ya, jadi nggak takut, nggak takut leaking atau bocor, kemudian ini, nah kerennya juga dari si Inokin, karena gue juga sebelumnya sempat megang podin, dia itu kalau misalnya mau ganti coil, bukan yang kita tarik coil dari sini, tapi dia harus dibuka dulu catridge-nya kayak gini, klik, lalu tarik. Aduh, nah, kayak gini. Ini dia coil-nya, yang ada disini nempel, ini harusnya 1,2 ohm, dan ngelepas coil-nya dia kayak gini drat. Chill coil-nya, ini dia sama coil podin ya, kalau gue liat, 1,2 ohm, oke, gue asang lagi. Ini muatannya 3 ml, dan dia tembus ke atas ini, terus mode piece-nya, atau drip tip-nya juga, kalau diliat-liat emang pas banget sama bibir sih. Airflow-nya diaturnya disini, di cartridge-nya, ini dari MTL, atau Motulong, dan ini RDL, atau Restricted Direct Long. Nah, ini juga keren. Gue ngerasa kalau podnya Inokin ini niat banget ya. Dia ada tulisan Inokin disini. Colok. Nah, ini ada lampu nyala loh. Jadi dia bisa ngasih, nunjukin jumlah liquid loh. Keren banget loh. Bisa-bisanya ngasih LED, tapi di dalam pod. Kerennya Inokin, dia cukup 3 kali klik, itu udah nyala. 1, 2, 3. Nyala. Dan matiin juga cuma 3. 1, 2, 3. Udah mati. Untuk pengaturan Watt, ini simpel gak pake layar. Jadi temen-temen, dalam kondisi mati tinggal hold aja. Sampai keluar warna lampu hijau ataupun ungu. Yang mana hijau ini artinya 9 Watt untuk MTL dan 18 Watt untuk RDL. Sedangkan yang warna ungu, itu artinya 10 Watt untuk MTL dan 20 Watt untuk RDL. Finisinya disini tadi gue udah jelasin dibentuknya honeycomb atau bentuk sarang lebah. Terus disini ada iluminasi warna merah gitu. Keren coy. Dan dia terbuat dari full metal. Aluminium. Aloe kayaknya sih. Terus dia juga finishingnya double. Ada aluminiumnya dan di bawahnya ada lapisan rubber. Jadi kesek banget. Nah untuk tombolnya, temen-temen bisa lihat dia posisi di tengah-tengah pas banget tuh ya. Nih perbandingannya. Jadi di tangan gak terlalu yang ke atas gini ataupun terlalu di bawah. Gak mungkin juga ya. Jadi di tengah-tengah pas. Temen-temen ketika nge-puff juga lebih nyaman. Dan di belakang menggunakan kabel mikro. Karena mungkin Inokin tau bahwa user Indonesia masih kebanyakan pake mikro. Yang spesial temen-temen. Di Inokin's Capture ini. Airflownya. Ini dia ada jelur sendiri nih. Disini temen-temen bisa lihat. Ada celah kecil. Ini untuk airflow. Kadang-kadang ada pot yang airflow-nya ngandelin dari kabel USB atau dari mana. Tenang aja Inokin gak. Karena kita juga sempat bahas sama Mamang di beberapa episode lalu. Kalau misalnya airflow yang mengandalkan dari bawah. Dari mesin. Itu kemungkinan ada bahayanya. Walaupun memang belum ada yang merilis. Kan kita gak tau apakah ada kelompok elektromagnetik. Atau ada apalagi di dalamnya. Jadi Inokin menggunakan airflow di samping sini. Dan itu aman banget. Tuh. Tentu bisa lihat ada celahnya. Ini celahnya untuk airflow. Inokin ngeluarin I.O. Kayak gini. Emang mungkin kesannya di Indonesia terlambat ya. Atau kayak. Kenapa belum ngeluarin sekarang. Sedangkan sudah ada banyak I.O lain yang keluar. Kayak. Ada RPM. Ada Flading Jet. Ada Smoke. Apa lagi. Smoke North. Itu juga I.O. Kemudian ada juga. Fupu Vinci. Gitu. Tapi. Inokin ngeluarin belakangan. Karena. Akhirnya kita tau. Kalau ternyata. Kita pakai. I.O kayak gini tuh. Gak begitu yang. Apa ya. Yang peduli banget sama layarnya. Yang peduli banget sama fitur-fitur yang. Mungkin gak akan berguna banyak. Dan bahkan cuma ngabisin baterai. Jadi. Sekalinya Inokin ngeluarin lama. Itu dia ngeluarin inovasi. Dan memang. Inokin pasti memastikan dulu. Produk yang keluar itu. Pasti enak. Dan pasti. Usable. Dan ya. Awet lah. Buat tangan temen-temen. Baterain si Bumatrusnya maha. Maybe bisa buat 3 hari malah. Kalau misalnya cuma dipakai buat MPL. Oke. Temen-temen. Gue udah unboxing. Gue juga udah ngecek. Isinya. Fitur-fiturnya. Dan ada. Ya. Ternyata keren ya. Keren sih. Punya lu yang lu pegang hitam juga. Keliatan keren gitu men. Elegan gitu keliatannya. Oh yang ini. Iya. Iya. Ini. Hitam terus ada aksen warna merahnya gitu. Iya. Jadi kayak apa. Aduh. Meningkatkan kedantangan gak sih? Parah sih. Iya. Di tangan. Tangan jadi keren banget men. Oh iya. Iya. Feel different gitu tuh temen-temen. Kalau temen-temen liat. Lu kenapa ambil warna pink? Kebetulan gue orangnya lembut sih. Jelas. Lebih suka warna pink. Lucu aja gitu. Iya. Kerasa apa tuh kan? Kerasa. Ih. Imut gitu. Maka warna pink. Oh iya. Terus temen-temen juga perlu tau. Kalau yang warna hitam. Abu Abu dan biru. Itu finishing baunya rubber. Rubber finish. Sedangkan yang warna pink dan putih. Warna pink itu yang atas dia glossy. Cuman yang bawah agak kasar. Agak made gitu ya? Iya agak made. Agak doff. Agak doff. Ini untuk yang warna pink sama putih tadi. Tapi tetep gak licin kan? Tetep gak licin. Tetep enak di bekal kan? Oke. Dan ini kerennya. Kalau gue juga bilang inokin keren adalah. Dia itu ngebagi dua gitu. Walaupun miring ya. Dia ngebagi dua. Dan dia tau. Kalau misalnya yang buat dipamerin. Itu yang atas. Jadi ada motifnya gitu. Oh iya. Terus blue pink lu kayak ada warna pelangi-pelangi gitu di atas. Beda men tuh. Bisa dilihat kan? Iya kayak apa sih ada refleksinya gitu ya? Ini kayak lebih mengkilap kayak kaca gitu kayak atas. Sedangkan yang bawahnya karena ini akan dipegang. Jadi dikasih yang made. Yang made. Yang doff. Jadi gak licin di tangan. Dan buat ukuran kita nih yang badannya cukup besar lah ya. Cukup berotot. Iya jelas berotot juga. Ini gak bikin lu kelihatan. Lu punya badan gini tapi mau te kecil gitu kan agak aneh ya? Tapi dan. Emang ini fiturnya keren. Terus ini juga bentuknya keren. Rasanya. Rasanya? Masa? Bisa ngalahin. Lu harus coba dulu. Harus coba dulu. Gak yakin deh gue. Coba dia dulu. Ini udah pssst pssst gitu. Oh iya kebetulan itu dia bisa dipuff langsung terus bisa pake tombol. Oh jadi Inokin mengerti ya? Iya merakyat. Dia gak mikirin satu rakyat tapi mikirin semua rakyat. Iya iya. Jadi buat temen-temen yang pake pot yang dipuff langsung dan pake pot yang harus dipencet dulu. Itu Inokin menyediakan. Menyediakan. Iya kan? Asik juga ya? Terbaik emang ini. Lu biasa pake pot lama lu di pencet atau langsung tarik? Gue kebetulan langsung dipuff. Oh gitu? Di pot lama langsung dipuff? Gak pengen ribut gitu harus ngecet-ngecet. Jadi langsung puff 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 sert. Klai. Iya iya. Kalau gue emang senangnya dipencet jadi ada feeling. Gak pssst pssst gitu. Iya. Kayak parfum gitu yang di pinggir tembok ya. Dan langsung gue coba bandingin rasa ini dar. Gue pengen tau. Coba dong coba dong. Pembuktian dari statement lu ya. Coba dulu. Liquidnya udah sama temen-temen? Sama peristri get lah ya. Iya. Kalau gue sebut liquidnya karena tidak di sponsor jadi tidak saya sebut. Ini terbaik dar. Coba dulu. Oke. Aih mantap. Dari kebulannya ini udah beda. Wow. Nice. Agak lebih ngembir juga. Ternyata ada note yang. Gue kira ini adalah yang paling lengkap loh dar. Semua rasanya ada loh di kalibur. Ternyata ada yang lebih lengkap. Iya juga ya. Iya lah. Mantap ya. Mantap mantap. Kebetulan gue lagi pake liquid pot friendly. Jadi ini masuknya ke MTL. Jadi disini modenya gue ambil MTL. Dan gue main di yang hijau. Berarti gue 9 watt dar. 9 watt. Lo pake liquid apa? Gue pake liquid free bass. Free bass. Dan gue mainnya di RDL. 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 Warna lampunya? Injau. Ungu. Ungu. Oh iya ungu. Gue tau warna kon. Ungu. Gak keliatan ketepan jempol tadi. Susah ngapain jempol kekinian. Kalau ungu berarti lo 20 watt ya? Iya 20 watt. Harusnya ngebul dong? Harusnya ngebul. Coba gue liat nih. Coba nih. Wah gila. Gak tau sih. Pot loh ini. Wah gila. Gila. Pot loh. Asik sih. Asik men. Asli. Terus di waktu kita puffy tuh ada feeling apa ya? Kayak serrrrrr. Kayak nitrum gitu ya? Iya. Jadi pas nge-puffy tuh kerasa lebih... Lebih gerget lah pokoknya. Yoi. Lebih gerget banget. Soalnya ini baru banget rilis tanggal 10 hari ini. Hari ini kita syuting hari tanggal 10. 10 Agustus 2020 ya. Ntar takutnya 10 Agustus 2020. 10 Desember 2032. Gak tau juga. Dan kita gak tau harga resminya berapa. Selamat temen-temen cek di Instagramnya. Ada di sini. Ya sini lah pokoknya ya. Di sini juga ada gak? Boleh sih kalau mau duang ya. Kasian editor. Dan temen-temen jangan khawatir. Walaupun ini baterainya gede. Dia tetap nunjukin indikator baterai. Tetep ada indikator baterainya? Ada. Ini kalau lu firing. Temen-temen firing nih. Kalau warna hijau. Artinya baterainya di atas 50%. Di atas 50%. Kalau lampunya warnanya biru. Artinya baterainya 10-50%. Sedangkan kalau baterainya merah. Artinya 10%. Dan harus lu charge. Udah habis tuh buktinya. Iya udah habis. Udah kayak ultramen. Kedip-kedip. Iya. Jadi gimana nih Cie menurut lu? Hah? Kira-kira produk ini bisa gak buat gantiin. Punya lu yang sebelumnya? Nggak mau sebut apa ya? Iya. Gimana ya? Gimana tuh? Menurut lu. Iya. Gua harus maku sih. Dengan berat hati. Ini harus gua pensiunkan. Asalkan lu pensiunin juga punya lu sih. Gimana? Jelas gua punya pensiun. Apa tuh? Sebelumnya ini sih. Oh iya. Sebelumnya ini. Itu ya. Paham lah ya. Betulan udah. Udah. Yaudah aja. Oke. Terus gara-gara ada produk baru ini. Gak tau men. Gua lebih suka. Walaupun warna pink? Iya. Walaupun warna pink. Gua lebih suka loh asli. Oke. Iya sih. Ini rekomendanya temen-temen. Gua rela untuk mempensiunkan pot gua sebelumnya yang. Padahal luar biasa loh potnya. Tapi kok bisa loh. Dikalahin sama Inokin. Walaupun Inokin tuh terlap gitu ya. Iya terlap. Kenapa lu datengin terlap Inokin? Ayolah. Jadi begitu. Ini rekomendanya banget temen-temen. Rekomendanya. Silahkan coba. Masing-masing lah ya. Coba masing-masing. Silahkan. Ini pokoknya rekomendanya lah dari kita. Iya. Kepen aja dulu. Ya karena lu bayangin dia bisa menggantikan pot lama gitu kan. Iya. Jadi emang ini sudah saatnya apapun pot lama lu, ya lu ganti pake Inokin's Captor. Ganti aja ini lengkap sih. Kacau ini. Iya sih. Apapun. Apapun. Apapun pot lama lu gantikan dengan Inokin's Captor. Menurut lu apa? Lengkap men. I.O. Oke. Over gede. Mantap. Rasanya enak. Baterai. Baterai juga. Long lasting. Yoi. Jadi memang kita harus tunjukkan sesuatu yang tahan lama. Tahan lama. Yoi. Oke kita jumpa saja video kali ini dan. Yoi. Jangan lupa di like. Comment. Dan subscribe. Dan bagi video ini ke teman-teman lu. Yoi. Siapa tau teman-teman lu butuh video video-video yang enggak enggak. Eh bukan. Jangan dong. Siapa tau teman-teman lu butuh rekomendasi beli pot apa nih? Beli pot apa yang. Kalau ada yang bingung mungkin. Ya pokoknya ini recommended lah. Recommended banget. Dijamin. Dijamin. Terima kasih banyak. Salam. Bang. Bang. Tut. Dijamin. Jangan lupa. Teman-teman. 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 Terima kasih.